Menjelaskan kronologis, kata-kata itu salah satu station Ada segelintir nih kata-kata yang akan mensumasi seorang Novi Yaitu dengan api, nah bagi kuasa hukumnya Novi sendiri menanggap ini gimana? Saya udah pernah menyatakan nih, kok ada lagi lari dari konteks kronos sama-sama Saya pengen nanya gitu loh, kira-kira kesalahan yang fatal dari Novi ini apa sih? Itu adalah kita ambil yang positif-positifnya saja Kalau kita mengorek kelemahan-kelemahan orang Yang takutnya nanti saya, yang mengorek kelemahan orang itu justru banyak kelemahan Pas dikorek kelemahannya, itu namanya kuala, baru tahu rasa Makanya memercik air di dulang, akan kepercik muka sendiri Pada saat memperlakukan orang tidak manuasi awi, kau juga akan diperlakukan orang Jadi kalau seandainya dikatakan mensumasi, yang mau disumasi apa? Landasan berpikirnya apa? Ini yang saya gak habis pikir kadang-kadang Ayo maruhi kita dengan kepala dingin, jangan lagi membuat hal-hal yang di luar konteks kita Nanti orang akan mengatakan bahwa kamu itu datang belakangan cari panggung Hanya untuk berbicara tentang siapa aku Yang kita bicarakan itu adalah penyelesaian kok Kok ngapain merembet kemana-mana, menyambar kemana-mana Jadi makin gak jelas Kau lah, otak tuh jernih Pikirkan bagaimana penyelesaian Jangan keeguan kita, kehebatan kita Gak ada yang hebat Jika lah kau menunjukkan kehebatan, kau paling lemah sebenarnya Bicara konteks bang Di sinari bahwa saya bertanggung jawab media ini beda tema bang Beda perkara, ini kan masalah parodi Dari aku sendiri, dia tidak terima dan juga menjele-jelekan pribadi dia sendiri Gimana mengenai itu? Sekarang kita lihat parodinya yang bergimana dulu ya Kalau parodinya itu hanya sekedar mengingatkan saja seperti pokok permasalahan Saya rasa gak ada masalah ya Tapi saya harapkan juga kepada kita Ya sudah lah, masalah parodi itu dihilangkan lah ya Yang sudah berjalan selama ini parodinya sudah cukup sampai disitu aja Gak usah mengansumsikan suatu permasalahan dengan bentuk parodi itu Siapapun itu Kalau dari pihak saya, saya katakan ya sudah cukup lah Jangan lagi melakukan hal-hal itu Sekarang kita fokus aja ya Jangan mencari kritikal poin yang tidak penting Siapapun itu Baik dia pilih Agus dari pihak kita Ayo sama-sama berpikir jernih Selesai pokok masalah Jangan mau ditunggangi oleh orang-orang yang akan memperkeruk permasalahan Itu kira-kira ya Bang, tapi kan bisa dibilang Tadi Novi itu ada sikap untuk mengambil, untuk melaporkan Alvin Lim sendiri terkait ini kan fitnah-fitnahan yang sudah beredar gitu Yang Alvin Lim katakan terhadap Novi kayak bayi adopsi ODEGE dan ODEGE dan lain-lain Mungkin gimana menanggapinya Terima kasih Jadi saya sebenarnya sudah tahu ya Apapun yang disampaikan oleh yang bersangkutan Alvin Lim sudah menyentuh kepada aspek pribadi Bahkan sudah mendiskreditkan Bahkan sudah bentuk fitnah yang belum punya dasar hukum yang kuat Saya rasa sah-sah saja ya Maka saya katakan di dalam wawancara saya Saya tidak mau mendorong orang untuk berperang Tapi kalau memang harga diri daripada Novi sudah terinjak-injak Ya dia punya hak untuk membela diri Untuk membuktikan kepada publik bahwa saya tidak seperti apa yang diduga itu Makanya kalau mau melaporkan JEP sah-sah saja Dia kan juga merasa terhina Kalau dia tidak memulakan satu langkah Aksion Orang berpikir bahwa itu betul Jadi kalau mau melaporkan itu sah-sah saja Enggak ada yang tahu Buktikan saja nanti di pengadilan Bahwa apa yang disampaikan oleh Alvin Kemudian dipertanggungjawab oleh Novi Itu nanti kalau sudah terbukti Yang saya takutkan yaitu Kalau aspek dari permasalahan itu Kena di undang-undang ITI Kena Sudah menyentuh kepada orang lain Sudah menyebutkan nama Gak ada istilah Ini kan dipolitisir lagi Saya kan gak mengatakan dia pelacur Saya kan mengatakan apakah pelacur Loh, kenapa kau asumsikan apakah pelacur Maksudmu apa Itu kan sama saja mengatakan bahwa Berarti kau secara tidak langsung Harta kekayaanmu berasal dari situ Hanya untuk menguatkan hanya di dalam barikade hukum Tapi indikasi itu sudah kuat Kenapa kau ambil Critical point yang jelek itu pelacur Kenapa kau ambil critical point yang narkoba Kenapa kau ambil critical point yang TPPO Saya rasa publik sudah bisa mencermati Berarti tujuan kau hanya kau bikin lip service Supaya seolah-olah itu disamarkan Tapi kita kan sudah jeli masyarakat Udah tahu Tapi nanti kita lihat aja Nanti pada saat pelaporan itu Tentu akan dianalisis oleh para penyidik Menyentuhkan kepada aspek undang-undang ITE Di pasal 27 itu Berarti sudah konsultasi terhadap Pak Ujian juga terkait ini Apa itu mau melaporkan Sudah disampaikan kepada saya Tapi saya masih memberikan suatu gambaran Tapi dari pihak Menteri sudah siap untuk melakukan itu Akan melakukan pelaporan ke Itu ya kita lihat aja nanti Makanya saya katakan kepada kita semua Berhati-hatilah dalam berbicara Jangankan Novi Saya aja juga disentuh Saya aja disentuh Untung saya dengan kepala dingin Saya waras Saya pikir maka saya bilang yang waras ngalah Diam itu emas Tapi bukan diam itu tidak mencatat setiap apa yang kau ucap Pernah saya katakan di media Mulutmu adalah harimau Dikalau kau salah menggunakannya Akan memakan dirimu Makanya hati-hati Dulu juga seperti itu ya Tolonglah learning by doing Pelajaran di masa lalu Juga seperti ini juga Menyampaikan ungkapan-ungkapan Ujaran kebencian Kena Makanya hati-hati Saya nggak perlu sebutkan Kapan waktunya Tapi saya tahu pasti Karena saya orang reserse Saya tahu pasti itu di Bares Krim Polri Saya tahu pasti sudah ditempatkan sebagai TSK Saya tahu pasti sudah Menuju permintaan daripada P21 di Kejaksana Saya tahu Tapi saya diam Tapi kalau diungkit-ungkit juga ya Dengan segala berat hati akan saya angkat Bang, tapi kan stekling dari Alvin Lim Sebelumnya juga sedang kata Minta maaf di media Atau secara terlibat di Alvin Lim Abang sendiri menanggapin Yang minta maaf siapa? Novi Apa dasarnya minta maaf? Terus saya jadi lucu Permintaan maaf daripada Novi Kalpunnya apa? Emang Novi bilang Buat apa sama ini? Saya lucu dong Ya harusnya kalau berlebihan mengucapkan itu Minta maaf Jangan dibalik-balik Kok mau disomasi? Jangan, kan disomasi yang bersangkutan aja mau melaporkan Bicara minta maaf bang Tapi kan karena sekarang Benang merahnya aku sendiri Keterlibatan para netizen itu Membunyai buatannya sampai ke anak-anaknya bang Nah gimana bang menanggap gitu? Ya kan saya katakan tadi Ada sebab ada akibat Makanya jangan menunjuk orang Dengan Sia-sia Pada saat kita menunjuk orang dengan sia-sia Ingat Tiga dan empat telunjuk Eh apa? Tangan ini menunjuk kita Jari kita Jadi kalau kamu lakukan menyakiti orang lain Jangan salah kan netizen berbunyi Kan gitu? Berbunyi menohok kita Jangan menyakiti orang lain Kalau menyakiti orang lain Pada saat berbalik semuanya menyakiti kita Itulah akibatnya Hukum karma Walat Kita lihat Saya sudah sempat mengatakan kepada semua Media Dikala saya dibilang saya gila saya marah Tapi kalau sudah Seribu orang mengatakan saya gila Saya perlu masuk rumah sakit jiwa Itu analogi saya Saya jabarkan sendiri Netizen Pabrik Apa maksud tujuan kata-kata saya Makanya Lihatlah Jangan kita menunjukkan siapa kita Bahwa kita itu adalah manusia sama-sama ciptaan Tuhan Nggak usah merasa kita hebat Nggak usah merasa kita berlebih Karena Kelemahan orang lain pasti dia punya kelebihan Tidak ada yang sempurna kita Itu kira-kira menjawab itu Ya Terima kasih